Nah ini yang ulang tahunnya adalah penyanyi, yang ini Astrid yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-33. Dan pada hari spesialnya itu ia memilih untuk merayakan di rumah singkah, ini dia. Benar, 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 ya, dia dapat, ya, dapat, ya, terpukakan. Begitulah aksi Astrid Sartiasari saat menjadi pengajar di sebuah rumah singkah yang ada di kawasan Grogol, Jawa Barat. Apa yang dilakukan pelantun single terpukau ini bukan tanpa alasan. Astrid memang sengaja mengunjungi rumah singkah untuk berbagi kebahagiaan bersama anaknya kurang mampu sebagai bentuk perayaan ulang tahunnya yang ke-33 tahun kemarin. Terima kasih. Ulan tahun ke-33, angka teramat, 33. Kenapa memilih ulang tahun di sini, ya, di rumah singkah ini? Kenapa? Karena sebenarnya, ya, karena saya udah nggak jaman lah, gitu ya. Maksudnya, ulang tahun terus dirayain, gitu ya. Kalau anak saya sih nggak apa-apa ya, tapi kalau saya kayaknya udah nggak jaman dan udah tua aja, gitu. Jadi aku sih pengennya lebih berbagi, gitu. Berbagi, apa, kebahagiaan, gitu. Aku kan berbagi sama anak-anak, gitu. Anak-anak yang istilahnya mereka kurang beruntung, gitu, maksudnya. Mereka nggak bisa sekolah, ya. Mereka anak jalanan, yang tinggal di kolom di Batan, gitu. Tapi, ini, apa, ada orang yang sangat luar biasa sekali, baiknya. Mau deketin. Mau, mau menampung mereka dan ngajarin mereka, gitu. Ya, itu, itu, itu niat yang sangat mulia banget, gitu. Dan itu yang membuat saya jadi kepengen, eh, yuk kita berbagi sama mereka, gitu. Karena, ya kan, jarang ya, jarang ada, maksudnya, jarang ada kesempatan kayak gini. Saat kunjungan ke rumah singgah kemarin, Astrid memang terlihat selalu ditemani suaminya Arlan. Lalu, kadu spesial apa, ya, yang didapat Astrid dari sang suami? Dapat apa, ya? Ya, ya, kalau sama suami, pastinya dapat kasih setayang, gitu. Ya, aku sih sudah senang banget, gitu, apa. Selain diucapin selamat bulan tahun, tapi didohain, gitu. Itu yang, itu yang lebih-lebih, gitu. Walaupun sebuah kado, ya. Walaupun kado-nya juga aku senang, ya, ya. Tapi, aku lebih, lebih bermakna sekali doanya yang dia kasih ke aku. Ulang tahun memang seringkali dijadikan sebagai salah satu tahapan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di tahun berikutnya. Begitu juga dengan Astrid yang memiliki banyak harapan di ulang tahunnya kali ini. Lebih sabar lagi, gitu. Terus, enggak aja sih di umur yang tersekihan, aku masih dikasih kesempatan buat, apa, nyenengin orang-orang di sekitar aku. Terus, masih bisa berkarya, masih bisa, apa, karya-nya masih bisa di, ini mati oleh banyak orang juga. Itu juga salah satu khususnya. Selamat ulang tahun, Astrid. Indahnya, ya. Berbagi. Itu punya kebahagiaan, tapi di-share juga sama yang. Salah satu makna kita berbagi dengan yang membutuhkan adalah kita bisa lebih mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu poin pentingnya. Terasa lebih happy, jadi.